Masa basuh yang satu kilogramnya aku mau lihat Nih guys Aku mau bikin atunan sambal sendiri guys Kita masukkan ke sini sedikit Kita masukkan aja ini saus sambalnya Terus kita aduk-aduk gini Halo semua teman-teman, ini teman-teman Faridah Nurhan Yusuf Kalian lihat ini apa guys Omme sekarang sedang berada di Bandung Di Majalaya, aku sudah kecapean Terbang dari Sentul hampir 5 jam ke sini Ini sudah jam 3 sore, perutku belum kelupon upo Di Bandung sedang hujan ya guys Bukan rintik-rintik, tapi tadi deras sekali Saatnya makan apa? Bakso Bakso disini tuh ada yang ukurannya 1 kilogram Harganya Rp 105.000 Yang murah-murah, yang berdeket itu van Aku langsung mau makan Kurang apa kalau gak kurang? Hujan-hujan gak apa-apa ya Badan turun hujanan, ya iya Kameranya jangan ya nanti rusak Kita langsung masuk ke dalam Ini namanya adalah bakso rusuk kelengar Katanya kalau kalian setelah pegang bakso-nya yang 1 kilogram itu bakal keluar Ayo kita tanya yang paling ganteng Assalamualaikum Sini gak? Sini gak pake baju hitam-hitam ini Namanya siapa? Rizal Mas Rizal selaman dulu Iya Mas Rizal ini sudah berapa lama jualan bakso rusuk kelengar? Dari tahun 2018 Kenapa Jendengan menciptakan bakso yang beratnya tuh sampai 1 kilogram? Ya bisa makan barang banget disuruh Pernah gak sih orang beli 1 kilogram dihabiskan sendiri disini? Pernah tuh biasanya Ya Allah sope kurek Beneran? Bener Untuk monten atau untuk makan aja? Untuk monten ya Uplah tanbo ikun harus datang kesini-sudah kesini Uplah tanbo ikun Belum Oke kita undang tanbo ikun makan disini ya Makan 5 kilogram Cuma 525 ribu ya Mana bakso yang 1 kilogramnya aku mau liat? Nih guys Astaga nagolak lelong mamad arusun lah Oh iya re 1 kilogram beneran re Kemarin aku sudah makan bakso Pukul jenisnya gak makan tuh urat gimbal Sekarang kadang lebih edan lagi guys Bakso urat kelengar Oh iya 1 kilogram beneran ini 105 ribu Saya mau ya Iya oke 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 Satu lagi mana? Aku ambil lagi nih Ini yang bakso kelengernya Kehabisan yang 1 kilogram Tapi aku kebagian yang setengah kilogram Harganya 55 ribu Iya setengah kilogram beneran ya Isinya apa di dalam ini kak? Isinya sambal isi sama bakso kecil Oh bukan berliam? Oh tapi kira berliam atau emas Oke lah Guys aku kan udah biasa ya Makan bakso dengan mimiannya Karbonya kalian lihat sendiri Ada mie kuning sama bihun Tapi hari ini spesial buat kalian semuanya Dari Sabang sampai Merauke Omai mau cobain Makan bakso nya aja ya Dimakan dengan varian sambalnya Dengan saus-sausnya kita langsung Awor-awor Amplok Aduh kenapa ini bakso saiznya pada kayak monster-monster ya guys Dan kenapa juga kalian suka banget Kalau Omai itu makan bakso sambil nuang dan ngabisin sambalnya Suka ya kalau Omai kepedesan Perjalanan selama 4 jam serasa terbayarkan setelah melihat bakso saiz monster ini Ya wes Omai awor-awor emplok dulu ya Bakso nya Omai sudah siap tapi ini ada satu informasi penting ya guys Aku mau share buat kalian semuanya Disini tuh kacalannya sedikit beda ya Karena ini menggunakan tangkarnya sapi alias leher-lehernya sapi gitu ini Sama ini ada iga sapi Iga sapinya itu sudah rajin guys Penjualnya guys sudah dipotong-potong Jadi kalian tinggal menikmati aja gitu Iganya keren ya Gak terlalu banyak tulang-tulangnya gitu ya Ini dia yang membuat bakso rusuk telengar sedikit beda Menggunakan minyak kare guys Di dalam itu ada adonan jinten sama kayak daun kare katanya Biar rasa bakso nya semakin nikmat semakin mengguncak Kita bawa pulang cekl ya Saya bawa pulang boleh gak ini pak Eh beneran ya Kan bawa pulang ternyata bawa pulang ternyata bawa pulang nanti ini guys Bikinnya gak ngasal katanya ini Bikinnya setiap 2 jam 3 jam untuk menghasilkan minyak kare yang sepersangat Sangat nikmat sekali Oke guys semangat kita keluarkan dulu bakso nya awur-awur Kenapa ya bakso yang enak-enak itu yang unik-unik Yang gede-gede selalu adanya di Bandung Ada yang tau jawabannya gak Kenapa tidak di dekat rumahnya bari dan uran Oke guys Ini dia yang membuat bari dan uran melakukan perjalanan kurang lebih 4 jam Lailah ilhamlah muhammad dan rasulullah Bakso urat 1 kilogram 105 ribu ini buat rame-rame bisa ya Tapi kalau kalian punya pacar cerewet ya guys Lalu saya berikan ini satu guys Dia akan langsung menjadi orang yang pendiam dan baik hati guys Ini aku bela-bela ya guys ya Biar enak makannya oh my Nah ini aku harus pake otot lagi guys Wow kita bela ya Nih keliatan kalau udah gini nih Masih merah-merah di dalamnya ya Kayaknya ini mengandung banyak daging ya guys ya Ini guys kalau om ay makannya lahap Ada tiga alasan kan Apa om ay Pertama aku lapar Kedua aku bercinta bakso Ketika emang ini bakso nya super sangat enak sekali Daging ya guys ya Tadi kasih apa-apa juga enak ya Senang kalau makan bakso kayak gini Gak ada keras-kerasnya tuh loh kan Atunannya kayak nikmat aja gitu loh Dan ini uratnya tidak menyakitkan Kalau nggak nempel-nempel di gigiku gitu Mau kamera satu? Nggak mau? Kamera dua mau? Mau Guys for your information ya Bakso yang om ay beli nih Datang dengan karbo-karbonya Ada yang bihun Ada yang mie kuning Tapi karena om ay pengen spesial hari ini guys Aku hanya ingin menikmati bakso nya saja Kayak warian bakso jawa barat Bakso garut Yang punya om garut om om Nih ada chili oilnya Kita campur disini Aku mau bikin atunan sambal sendiri guys Ada sambalnya Oke Sambalnya kayak gini yang niat ya Tuh Terus Ya Ownernya Sudah ngeliat-ngeliat kesini Cabai mahal Oke saya stop Ini tadi tuh yang minyak karingnya Membuat buah bakso nya om ay itu memang Serasa aromatik gitu Enak guys Aku coba buat kalian ya Kuahnya kayak beda sama yang lain ya Kita masukkan kesini sedikit Ya Di pojok ada yang nonton Paling pikirnya ini food vlogger Jadi-jadian ini data ini ya Ha Rasi kecap manis Kita masukkan aja ini saus sambalnya Nah Terus kita aduk-aduk gini Sampai dengan sekarang guys Owner dan staffnya masih mandangin om ay guys Testa makan bakso Pakai sambal Dimulai Ini adalah adunan sambalnya nikmat sekali ya Sambalnya itu kalau gak diaduk-aduk Kayaknya ini sayang sekali Soalnya chili oil guys Temu sambal itu nikmatnya mintamun Apalagi makannya dipokor Eh kok dipokor nih Di Bandung Tau ngga paninannya ada apa Masih Makan bakso urat Kalau adonannya pas Sama yang uratnya dapat Gunil-gunil gitu kan Aduh nage sekali Ayo Selarang Faridah Nurhan Keberusahaan Mumpung staffnya Lagi pada nontonin om ay Kamera dua ikut om ayo Sini Tutup aku aja sini Nih Biar rame videonya om ay Kita tantang Masuk-masuk Duduk bareng Faridah Nurhan Kapan lagi kan Liat aku makan nih Perkenalkan namanya siapa Siap di anugerah hari Oke ini bagian yang bikin sambal Katanya guys Kita tantang Makan sambal bersama om ayo Satu Bilang aja kalau sudah Nggak kuat ya Cukup Sudah Wuh cukup katanya KB nya ya Bilang kalau stop Oh Eh Nggak berbicu Enggak sudah stop aja Lebih lagi Nah Ashab berbual azim Nih Nggak akan pedes kan Dikasih kacap manis Sama om ayo Paling dalam hati Dia mikir guys Perempuan apa yang ada Di sebelah aku itu gitu ya Sekarang kita aduk-aduk Ayo Nah Mau dikasih kuah Kasih sedih Aduh kok tangannya gini-gini Kenapa itu Lomba makan pedas dimulai Kita masukkan sini Langsung diaduk-aduk kayak gini Nih Nah Bismillahirrahmanirrahim Kenapa? Petit banget Satu Dua Tiga Eh Sudah ya kasihan ya Nanti kalau sakit perut guys Aku yang kena guys Mau disurut cabenya? Sudah Kayak gini Enak kan? Tunggu tangan dulu yang meriah ya Buat Terima kasih ya Jangan kapok ya Kapok? Nggak Nggak kapok Tapi enak ya Oke Terima kasih Sudah nongol di videonya Sekarang aku mau buka Bakso yang kedua ya guys Bapak semuanya Lanjut ke bakso kelengker ini Harganya Rp 55.000 Beratnya sekitar setengah kilogram Katanya makannya Nggak usah pakai cabai ya guys Karena di dalam banyak cabai rawit katanya Oke Bahaya ini Wah Cabai rawit doang ini isinya Ada yang mau menemenin saya lagi Aku nggak bisa makan disini guys Sini kak Ini bakso kelengkernya Penuh dengan daging cincang Kayak ada tetelan-tetelannya juga Warna merah itu warna lipstick ya guys Ini adalah cabai rawit Cabai rawitnya ini Di apa ini nih? Diposong-potong terus di blender dulu Kakak yang bikin ya? Yang tadi Yang tadi makan Oh kurang hajar ya makan ini Masuk-masuk sini Masuk-masuk Sudah siap makan pedas? Siap Ayo Terakhir makan bakso ini kapan? Barusan Oh barusan lagi liat Ayo Tunjukin ke kamera dua sana Tuh Bismillahirrahmanirrahim Ayo Kenapa sayang? Pedas Pedas Ini cabai rawitnya nggak dibungguin guys Bener-bener cabai rawit ya Kurang hajar Sekali lagi ya yuk Sekali lagi yuk Oh ada isi bakso yang kecil-kecil ya Eh kalau dekit banget Cowok dong yang banyak dong Nah Ayo sana Suapan Kedua Ayo Bisa jualan bakso pedas Ternyata belum tentu Bisa makan pedasnya ya Ayo Oke lah Ini buat challenge-challenge oke ya Yang ini ya Tapi baksonya Dua-duanya sebenarnya sangat enak Bisa dirimati Jangan lupa Kalau rame-rame Makan ke sini Besen yang ini Yang satu kilo Satu kilo Bisa satu kilo juga ada Eh apa Ada yang dua kilo Ada Kadang-kadang kalau mau pesen ya Harus pesen dulu guys Harus custom Beberapa hari sebelumnya gitu Kalian Oke Sahabat Omai terima kasih Sudah nonton pada Nurhan Worth it sekali Jauh-jauh dari Sentul Ke Majalaya Selama empat Natu perjalanan Baksunya super sangat Bisa dinikmati Kalau kalian Suka bakso Harus dijawabkan Terima kasih ya Sampai ketemu di video-video Omai selanjutnya Siapa di Senin, Kamis, jam 4 sore Hanya di channel kesennya Bersama Faridah Durhan Deket-deket Gapapa Diapain lagi tuh Oh takut Loh 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 Lo kok kecil banget Sehingga gede no Pedas banget Ayo coba makan sendiri di kamera dua Ayo coba Ayo berani Ayo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax